Pemimpin Libya, Muammar Qadhafi, memang dikenal eksentrik. Reputasi ini pun terbukti saat pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB kemarin. Pidato berlangsung tepat 1 jam 35 menit dan 6 detik. Membahas tuduhan bahwa flu babi sengaja disebarkan, konspirasi pembunuhan John F. Kennedy, hingga keluhan mengenai perjalanan pesawatnya ke New York. Delegasi Kamrun tampak terkantuk-kantuk. Delegasi China geli mendengar pidato tak berujung Qadhafi. Sidang Majelis Umum memang kerap tak lepas dari drama ala teater. Karena inilah kesempatan bagi negara-negara yang kurang bersahabat dengan Amerika mengkritik Amerika di wilayah Amerika sendiri. Lihat aksi delegasi Uni Soviet di bawah Nikita Khrushchev. Dan tahun 2006 saat Presiden Venezuela Ugo Chavez menyamakan Presiden Negara Tuan Rumah saat itu, George Bush, dengan iblis yang meninggalkan bau belerang. Pemimpin-pemimpin eksentrik seperti Ugo Chavez dan Muammar Gadhafi memang kerap membuat kelabakan pihak protokol, termasuk protokol Presiden Obama yang menyadari betapa populernya Presiden Amerika saat ini di mata dunia. Namun sidang Majelis Umum PBB kali ini tak sekedar menjadi ajang pidato dramatis. Di sela-selah sidang, Presiden Obama berupaya menggulirkan kembali proses damai Timur Tengah dan merangkul Rusia dengan membatalkan program tameng rudal Amerika di Polandia dan Ceku. Selanjutnya, panggung diplomatik mirip panggung teater beralih ke kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, tempat berlangsungnya KTTG 20. Di sana pun Presiden Barack Obama dituntut untuk mewujudkan langkah nyata apapun drama diplomatik yang terjadi di sana. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Erwin Dipo, VOE Indonesia untuk Metro World News.